Oke di video kali ini kita akan coba sharing tentang bagaimana menggulung bagaimana menggulung kabel dengan modifikasi stop kontak Oke yang perlu kita siapkan adalah pembatas ini bisa kayu bisa Mika atau bisa apa aja terus lem lem atau double tape bisa double tape bisa lem jadi lagi supaya ini jadi pembatas agar kabelnya tidak berserahkan ke mana-mana supaya gulungannya rapi Oke jadi pembatas ini kita rekatkan di stop samping stop kontak Oke jadi seperti ini ini kita pasang lem dulu disini Oke kita pasang lebih disini kita latakan ya 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 oke ini sisi pertama sisi kedua juga kita kasih lem Hai jadi ini tugu nya untuk merekatkan pembatas supaya kabelnya tidak lari ke mana-mana supaya kabelnya tidak berantakan oke setelah ini terpasang lemnya oke kita tutup dulu lemnya setelah ini terpasang baru kita rekatkan ini di masing-masing sisi di sisi kanan dan di sisi kiri jadi seperti ini oke kita rekatkan seperti merekatkan lemnya seperti biasanya di sisi sebelah sini juga nah seperti ini di sisi sebelah sini juga di sisi kanan dan di sisi kiri nah seperti ini nah dengan begini kita bisa menggulung kabel ini di persis di tengah-tengahnya jadi kabelnya tidak berantakan oke guys ini kita terpasang lem ya kita tunggu kering sambil kita tunggu kering ini kita tekan-tekan atau agar hasilnya lebih sempurna kita tekan menggunakan alat bantu kali ini kita akan memakai isolasi aja deh nah ini kebetulan ada isolasi supaya dia tidak lari kemana-mana ini untuk sementara ya isolasinya ya setelah isolasinya rekat kita bisa melepas isolasinya aduh mana ini di ujung tangkalnya ini mana ini oh oh pasuk jandes maaf oh ini dia oke kali ini kita untuk memaksimalkan hasil pengerinan kita rekatkan ini dengan isolasi guys kita rekatkan ini kita rekatkan ini kita rekatkan ini oke ini oke nah kita selesai nah setelah itu baru ini kita bisa gulung dengan rapih oke nah seperti ini tapi kabelnya tidak lari ke sana kemari dan hasil bulungannya pun rapih nah mau panjang apapun kabel kita tetap bisa menggulung dengan rapih oke nah selesai oke sampai disini dulu video dari kami semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya bye